Halo guys, Assalamualaikum, nama gue Raffiudrawijaya Kali ini gue akan mereview sebuah pick holder teman-teman atau tempat pick Nah seperti ini kira-kira bentuknya ya kan dan seperti apakah kegunaannya dan kerennya Langsung aja kita review yuk Nah teman-teman disini yang gue pegang adalah pick holder atau tempat pick merek daddy teman-teman Nah teman-teman bisa lihat, picknya jatuh Nah seperti ini ya kan bentuknya kurang lebih Dan belakangnya ada si tempelannya ya kan buat nempelin ke gitarnya Jadi kayak double tip gitu teman-teman Dan disini gak ada mereknya teman-teman Yang ada mereknya itu cuma di tempat plastiknya aja merek daddy Nah disini gue ada 3 pick teman-teman Gue mau contohin disini Ini ukuran yang bass ya yang gede Dan ini ukuran yang tipis menurut gue buat ukulele Dan yang putih ukuran gitar standar Nah teman-teman disini kita bakal coba yang warna hijau aja ya Yang warna merah gue taruh dulu ribet sama aja Nah warna hijau disini pake pick gitar standar teman-teman Nah ini jadi ada kaitan ya teman-teman ada penahannya Supaya kuat gitu nah seperti ini teman-teman Kalau untuk di tempat pick gitar ya kan Hanya bisa seperti ini Nah untuk pick si ukulele Untuk ukulelenya Nah yang agak kecil Nah dia bisa masuk semuanya Nah seperti itu teman-teman Dan disini ada pick bass teman-teman Yang tebal ukurannya berapa milih nih gue kurang tau Dan disini juga masuk teman-teman Nah bisa masuk Nah entah kenapa Nah yang ini gitar standar Gak masuk jadi cuman masuk gini aja Tapi yang menurut gue Gak ada masalah sih ini teman-teman Tetep keras juga Dan ini bisa masuk beberapa pick teman-teman Kalau gak salah bisa muat 5 lah teman-teman nih Gue tekan juga masih bisa Masih longgar Masih ada celah lah buat beberapa pick ya kan Nah disini kira-kira muat 4 atau 5 lah 5 pick ya kan Dan disini teman-teman Menurut gue gak masalah pick gitar yang standar ini Gak bisa masuk semu Gak masalah Karena ini juga cukup kencang teman-teman Nah gue keluarin dulu dua-duanya Nah disini teman-teman bisa lihat Ini cukup kencang kok teman-teman Gak terlalu longgar gitu loh maksudnya Jadi gak terlalu masalah lah Apalagi kalau ditahan sama belakangnya Yang pikku lele dan juga pick bass gitu kan Jadi lebih kuat lagi nahannya Dan ini juga menurut gue Bagus juga untuk ditempelin di gitar juga kan teman-teman Jadi lebih kelihatan Misalkan contohnya ini ada gambarnya kan Nah jadi kelihatan lah gambarnya gitu loh Timbang kalau yang masuk semua gitu kan Gambarnya nanti kan gak bakal kelihatan semua gitu loh Nah seperti itu Ini langsung aja kita cobain disini Kita buka ya kan teman-teman Langsung tempelin ke gitarnya Dan disini gue udah nempelin ke gitar gue Nah ini dia teman-teman Udah gue tempelin ke gitar gue Dan ini menurut gue sangat berguna sekali sih ya kan Misalkan bergunanya itu adalah Misalkan kita lagi main di live nih kan Di panggung ya kan Kita lagi megang pick Tiba-tiba pick kita jatoh Kita jadi gak usah nunduk buat ngambil pick yang jatoh gitu loh Jadi karena ada pick yang setok disini Jadi kita tinggal ngambil aja Nah seperti itu Kegunaannya menurut gue teman-teman Dan juga untuk Aksesoris gitaris Ya menurut gue bagus juga sih Untuk ditempel di gitar seperti ini Nah ya seperti itulah kurang lebih infonya dari gue teman-teman Nah teman-teman seperti itulah Soal reviewnya merk daddy ini Ya kan pick holdernya merk daddy Dan juga ya Mohon maaf kalau review kurang jelas Gue nge-review sebisa gue aja Dan juga masih banyak video gue yang lainnya Di channel youtube gue Rafi Dawjaya Cari-cari aja Jangan lupa klik like, share, subscribe, atau tebal anggaran Oke guys gratis kalau gak bayar Karena itu akan membuat gue bersemangat terus Sharing berkarya Dan menghibur kalian semua di youtube Oke keep cool and do positive activity Assalamualaikum